Dengan suatu gerakan yang cepat he-e-keng membalikan badannya. Ternyata di belakang tubuhnya telah berdiri tiga ekor kuda jempolan, di atas kuda itu duduklah tiga orang manusia aneh yang berbeda antara satu dengan lainnya. Orang yang berada di bagian tengah mempunyai alis mata yang tebal, mata bulat besar, mulut lebar dan jidat yang menonjol keluar, usianya di antara empat puluh tahunan, dia memakai baju sutra yang halus dan di tangan kanannya memegang sepasang peluru besi. Di sebelah kanannya adalah seorang kakek berbaju hijau yang memelihara jenggot putih sepanjang dada serta menyoren sepasang pedang. Sebaliknya orang yang berada di sebelah kirinya ialah si Hwasyo aneh bermata bengis yang pernah dijumpai di depan rumah KHO Syoktin tempoh hari. Dalam pada itu lelaki berbaju parlante yang berada di tengah telah membentak lagi dengan suara nyaring. Bocah keparat siapakah kau? Berani amat menghalangi jalan pergiku? Baru saja Hwasyo aneh bermata bengis yang berada di sebelah kiri telah berseru. Bocah keparat itulah yang telah mengikat tali permusuhan denganku sewaktu berada di rumah keluarga Tan. Dengan suara keras lelaki berbaju parlante itu segera membentak. Pelindung hukum lomotian wakiliku untuk membunuhnya. Kontan hee keng tertawa dingin. Heeh, 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 bajingan tengik berapa besar si kemampuan yang kau miliki. Kakek berbaju hijau yang di sebelah kanan segera menjura sambil menyahut, terima perintah. Begitu ucapan terakhir meluncur keluar dari mulutnya, sebuah serangan dasyat telah dilancarkan ke arah Hee Keng. Keparat yang patut dibunuh, umpat Hee Keng dengan penuh kegusaran. Tubuhnya segera melejit ke tengah udara, bukannya mundur dia malah mendesak maju ke depan dengan tangannya langsung mencengkeram ke arah dada limotian si kakek berbaju hijau itu. Dalam waktu singkat dua gulung tenaga itu telah saling beradu satu sama lainnya. Akibat dari benturan itu kuda yang ditunggangi si kakek berbahu hijau itu tergeser mundur sejauh beberapa langkah. Kemudian saking tak mampunya menahan pusaran angin tajam yang memencar keempat penjuru, kuda jempolan itu segera mengangkat sepasang kakinya tinggi-tinggi ke atas sambil meringkik panjang. Berubah hebat paras muka kakek berjubah hijau itu, tergopoh-gopoh dia melompat turun dari atas kuda. Sambil membentak keras Hee Keng mendesak ke depan lebih jauh. Dengan jurus bayangan setan memenuhi angkasa salah satu jurus ampuh dari ilmu Kui Housin Keng, dia melancarkan sebuah sapuan ke depan. Kembali limotian si kakek berbaju hijau itu terdesak mundur sejauh tujuh delapan langkah lebih dari posisi semula. Peluh sebesar kedelai jatuh bercucuran membasai seluruh jidatnya. Sementara itu si lelaki berbaju parlente tersebut sudah dibuat amat terkejut, segera fikirnya. Tak kusangka ilmu silat yang dimiliki bocah keparat ini begini dasyat dan jarang dijumpai dalam dunia persilatan. Tapi heran kenapa belum pernah kedengar namanya? Siapakah dia? Dalam pada itu, tidak menanti si kakek berbaju hijau itu melancarkan serangan balasan, secara beruntun Hee Keng telah melancarkan kembali tiga buah pukulan berantai. Pada saat itulah. Dengan suara bentakan yang amat keras tiba-tiba lelaki berbaju parlente itu membentak. Tahan. Hee Keng agak tertegun, tapi ia segera menghentikan kembali serangannya. Hei bocah keparat, kau berasal dari perguruan mana? Dan siapa namamu tanya lelaki berbaju parlente itu lagi? Hee Keng segera tertawa dingin dengan nada menghina. HMM, kau masih belum pantas untuk mengetahuinya. Tanda seru. Bila kau bersedia mengatakannya secara berterus terang. Aku pun bersedia mengampuni jiwamu. Kontan saja Hee Keng tertawa seram, kau hendak mengampuni aku? Betul, aku merasa tak tega untuk membunuh muhuh, kucing menangisi saja, lebih baik tak usah. Berlagak sok kasihan. Jadi kau tak akan menyesal. Sekali lagi Hee Keng tertawa tergelak dengan suara yang amat nyering. HMM, bajingan tua, serahkan nyawa anjingmu. Begitu selesai berkata dengan suatu gerakan yang amat cepat bagaikan sambaran kilat ga menyerang lelaki berbaju parlente itu serta menyerangkan tiga buah pukulan berantai. Tergopoh-gopoh lelaki berbaju parlente itu melompat turun dari kudanya dan mundur dengan cepat. Sementara itu, kakek berbaju hijau dan hoesio bermata bengis telah melancarkan pula serangannya hampir pada saat yang bersamaan, seketika itu juga angin pukulan yang dilancarkan Hee Keng telah dipukul kembali. Lelaki berbaju parlente itu menghembuskan napas panjang, mendadak dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke atas. Begitu menjumpai ketiga orang lawannya melancarkan serangan bersama, hawa amarah segera berkobar di dadah Hee Keng, sambil berpekek nyaring dia segera mengembangkan ilmu saktinya sambil melepaskan serangkaian serangan berantai. Pada saat itulah mendadak. Dari kejauhan sana muncul kembali 17 ekor kuda yang jempolan yang berlari mendekat dengan amat cepatnya. Di atas kuda-kuda tersebut duduklah 17 orang lelaki kekar berbaju hitam. Begitu tiba di tepi arna, serentak mereka melompat turun dari atas kuda dan meloloskan senjata masing-masing sambil mengepung Hee Keng di tengah arna. Dengan sorot matanya yang tajam Hee Keng memperhatikan sekejap keadaan di sekitar sana, lalu bentaknya keras-keras. Kalian semua pantas dibunuh. Sepasang tangannya segera melancarkan serangkaian sapuan dasyat ke sekeliling tempat itu, angin pukulan yang dasyat bagaikan amukan ombak itu segera memaksa orang-orang yang berada di sekeliling sana terdesak mundur sejauh berapa langkah. Tapi begitu mereka berhasil menenangkan dirinya sambil memutar pedang kembali mereka menyerbu ke depan meneter Hee Keng habis-habisan. Mendadak. Suatu bentakan keras kembali bergema memecahkan keheningan. Berhenti semua. Begitu suara bentakan tersebut bergema kawanan lelaki berbaju hitam itu sering tak menghentikan gerakan masing-masing dan menurunkan pedangnya ke bawah. Hee Keng berpaling ke depan, terlihat si lelaki berbaju parlente itu sedang tertawa dingin ke arahnya sambil berkata. Bocah muda, coba kau periksa dulu apa yang ada di sekelilingmu. Bajingan semua. Kau tidak merasa takut apa yang perlu ku takuti? Bagus sekali, aku merasa amat kagum dengan keberanianmu itu, dan kini ku beri kesempatan yang terakhir kalinya untukmu. Kesempatan apa? Aku bersedia membebaskan dirimu, asal kau pun bersedia memenuhi sebuah permintaanku. Apa permintaanmu itu? Masuk menjadi perkumpulan anggota kami, asal kau bersedia maka perempuan cantik yang berada di atas kereta itu akan ku hadiahkan kepadamu. Hei, Keng termenung sambil berdiri sejenak kemudian setelah memperhatikan sekejap keadaan di sekeliling tempat itu ia berkata. Tidak, aku tak bisa memenuhi permintaanmu itu. Lelaki berbaju parlente itu kelihatan agak terkejut tapi dengan cepat ia berhasil menenangkan kembali hatinya. Selang beberapa saat kemudian pelan-pelan dia baru bertanya, apakah kau tidak mencintainya? Aku mencintainya. Yakinkah kau dapat mengajaknya menerjang keluar dari kepungan orang-orang perkumpulan kami? Aku justru hendak menerjangnya. Kalau begitu tak ada salahnya kalau dicoba. Dengan wajah sinis dan memandang hina lelaki berbaju parlente itu mendengus dingin kemudian katanya lagi. Orang lain yang ingin masuk menjadi anggota perkumpulan Hiat Mokau pun harus berlutut selama tiga hari tiga malam. Kasih bocah keparat justru tak tahu diri. Perkumpulan Hiat Mokau? Perkumpulan Iblis Darah? Tanda tanya. Nama tersebut melintas lewat dengan cepatnya di dalam benak Hei E. Keng. Ya benar, di dalam dunia persilatan memang telah muncul sebuah perkumpulan baru yang bernama Perkumpulan Iblis Darah. Dalam sepuluh tahun terakhir ini daya pengaruh Perkumpulan Iblis Darah telah meluas dari wilayah sucuhan atau tepatnya Bukit Tai Soat San hingga utara selatan sungai besar serta kedua tepian sungai Wong HOO. Tingkah laku serta sepak terjang perkumpulan Iblis Darah telah menjadi momok bagi segenap umat persilatan. Semua umat persilatan berbondong-bondong menggabungkan diri dengan perkumpulan itu, mereka menganggap sebagai anggota perkumpulan Iblis Darah merupakan suatu kebanggaan tapi siapakah yang menduga kalau dibalik kesemuanya itu sesungguhnya mereka telah melakukan perbuatan busuk dan rendah semacam ini. Sesungguhnya mereka tak lebih hanya sekawan perampok. Hei-hei, Kang mengalihkan sorot matanya ke wajah Hwasio bermata benis itu kemudian tegurnya. Bukankah bajingan gundul ini adalah si Hwasio dari Partai Pasan P di Bukit Tai Pasan? Dia masih teringat dengan jelas bahwa Hwasio bermata benis ini telah memeras keluarga Tan dengan 300 cil emas, semenjak kapan Hwasio tersebut menjadi anggota perkumpulan Hiat Mokau? Dalam pada itu, si Hwasio bermata benis itu telah menjawab dengan penuh hamarah. Benar tapi sekarang aku telah bergabung dengan perkumpulan Hiat Mokau, hari ini aku sengaja datang mencarimu untuk membuat perhitungan. Murid murtad dari agama Buddha aku akan membunuh dirimu bentak Hei-hei, Kang tak kalah gusarnya. Begitu ucapan terakhir meloncat keluar dari bibirnya, ia telah melejit ke tengah udara dan melepaskan sebuah sapuan kilat ke arah depan. Di dalam serangannya ini dia telah seratakan segenap tenaga dalam yang dimilikinya, jelas pemuda itu berniat membinasakan Hwasio yang bermata benis ini di dalam sekali pukulan saja. Ia kelewat membenci Hwasio itu, sebab kalau bukan gara-gara dia, KHO Syoktin pasti tak akan dirampas orang-orang perkumpulan Hiat Mokau dan dibawa kemari. Di mana angin puyuh menyambar lewat, segera terlibatlah tubuh si Hwasio bengisik gemuk itu tersapu oleh angin pukulan Hei-hei Kang hingga mencelat ke belakang sejauh satu kaki lebih. Belaam. Tubuhnya segera terbanting keras di atas tanah, semburan darah segar pun memancar kemana-mana, keadaannya amat mengerikan hati. Segenap orang yang berada dalam arna sama-sama dibuat terperanjat oleh kejadian tersebut. Padahal Hwasio itu merupakan murid angkatan kedua dari perguruan Pasan P di Bukit Tai Pasan, ilmu silatnya sudah memiliki lima puluhan tahun hasil latihan, tapi kenyataannya dalam sekali pukulan saja Hei-hei Kang berhasil membunuhnya, siapakah yang tak akan terkejut oleh peristiwa semacam ini? Tentu saja mereka tak tahu kalau Hei-hei Kang telah menelan obat liat Wei-hei Cut Goan dari si setan di antara setan sehingga tenaga dalamnya telah mencapai sebesar 100 tahun hasil latihan, ditambah pula dengan warisan ilmu silat dari si gadis samudera, meski Hwasio itu mempunyai 50 tahun hasil latihan, sesungguhnya masih ketinggalan jauh sekali dari Hei-hei Kang. Ditambah lagi serangan tersebut dilancarkan Hei-hei Kang dalam keadaan gusar, sebab dia merasa semua gara-gara ini disebabkan Hwasio tersebut, tak heran kalau nyawa Hwasio Bengis itu tak bisa lolos dari ancaman kematian. Kedasyatan dari angin pukulan tersebut kontan saja mengejutkan semua jago yang hadir di arna, membuat paras muka kawanan jago dari Hiat Mo Kau tersebut berubah hebat dan sama-sama bergidik. Dengan sorot matanya yang tajam Hei-hei Kang memperhatikan sekejap keadaan di sekeliling tempat itu, kemudian sambil tertawa dingin penuh penghinaan dia berkata, Selama ini antara aku dengan Hiat Mo Kau tak pernah terjalin perselisihan apapun ku harapkah segera menyerahkan kembali perempuan itu kepadaku agar dengan begitu urusan di antara kita pun dapat diselesaikan secara baik-baik. Lelaki berbaju parlante itu tertawa hambar sambil mendekati tubuh Hei-hei Kang, katanya kemudian. Tenaga pukulanmu benar-benar hebat dan mengagumkan sungguh membuat hatiku kagum sekali, untuk itu aku pun ingin sekali mencoba kehebatanmu itu. Mencorong sinar tajam dari balik mati Hei-hei Kang setelah mendengar perkataan itu, Segera bentaknya, kau ingin mampus. Mati hidupnya manusia telah ditentukan oleh takdir, kau jangan kelewat sombong dan tekebur. Jadi kalian akan maju bersama-sama tidak, hanya aku seorang. Kemudian lelaki berbaju parlante itu memandang sekejap ke sekeliling karena, lalu teriaknya lagi. Kalian semua segera membubarkan diri mendadak. Suatu bentakan dingin bergema memecahkan keheningan. Ku kau cu, untuk menghadapi seorang bocah ingusan semacam itu kenapa kau mesti turun tangan sendiri? Dengan cepat Hei-hei Kang berpaling, ia saksikan sesosok bayangan manusia bergerak mendekatinya. Orang itu bermata besar, beralis tebal dan wajahnya penuh bercambang, dia mengenakan pakaian ringkas berwarna hitam dengan sepasang senjata martil menyoren di punggungnya. Dengan suara dingin Hei-hei Kang segera berkata, apakah kau datang untuk menerima kematian? Baru saja lelaki kekar berbaju hitam itu siap melancarkan serangannya. Tiba-tiba lelaki berbaju parlante itu berkata lagi. Harap Li Hoat segera mundur lebih dulu, biar aku yang bermain beberapa gebrakan dengan saudara cilik ini. Dengan mulut membungkam lelaki berbaju hitam itu segera mengundurkan diri kembali. Sambil tertawa dingin Hei-hei Kang segera mengejek, HMMM, aku memberi waktu selama 3 menit. Kepadamu untuk hidup lebih lama lagi di dunia ini. Tampaknya lelaki berbaju parlante itu sudah tak sabar lagi, dengan suara kerasia segera membentak. Sambutlah dulu sebuah pukulanku ini. Lelaki berbaju parlante itu segera mengayunkan telapak tangannya ke depan, segulung angin pukulan yang maha dasyat bagaikan gulungan ombak samudera langsung menggulung ke arah Hei-hei Kang. Begitu cepatnya serangan tersebut dilancarkan, dan begitu dasyatnya tenaga pukulan ik disertakan, kesemuanya ini sama sekali di luar dugaan Hei-hei Kang. Dengan gerakan yang cepat Hei-hei Kang segera menghindarkan diri ke samping, lalu melepaskan serangan balasan. Di dalam serangannya kali ini, ia telah pergunakan jurus. Setan kelaparan menerkam mangsa dari pukulan Kuihousin Kang yang maha dasyat itu. Ketika dua gulung kekuatan saling mementur satu sama lainnya, segera terjadilah ledakan keras yang memekakkan telinga. Kedua orang itu sama-sama tergetar mundur sejauh beberapa langkah ke belakang. Lelaki berbaju parlante itu dibuat terkejut bercampur tercekat oleh kesempurnaan tenaga dalam lawannya, sebaliknya Hei-hei Kang pun diam-diam merasa terkejut, ia tak menyangka kalau lelaki berbaju parlante yang berada. Di hadapannya adalah seorang jago lihai dari dunia persilatan. Saat itulah, dengan hawa napsa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya, mendadak Hei-hei Kang melejit ke tengah udara sambil membentak keras. Sambutlah sekali lagi pukulanku ini. Di tengah bentakan nyaring, dengan jurus bayangan setan memenuhi angkasa, dia melepaskan sebuah pukulan dasyat yang mengurung seluruh batuk kepala lawannya. Serangan yang amat dasyat itu dengan cepat menyelimuti seluruh kepala lelaki berbaju parlante itu. Bukannya mundur ternyata lelaki berbaju parlante itu malah mendesak maju ke muka, kelima jari tangannya dipentangkan lebar-lebar seperti tombak dan langsung menerobosi angin serangan dari pemuda itu dan mengancam jalan darah Mia Bun Hiatnya. Dengan cepat Hei-hei Kang dapat merasakan angin serangan lawannya tajam seperti pedang dan susah tertahankan, buru-buru dia buyarkan serangan dan melompat sejauh beberapa kaki dari posisi semula dengan ilmu gerakan tubuh berkelit. Hanya di dalam sekali kelebatan saja, lelaki berbaju parlante itu sudah kehilangan jejak dari Hei-hei Kang, hal tersebut kontan saja membuat hatinya amat terperanjat. Menanti ia dapat menangkap tubuh lawan, ternyata Hei-hei Kang telah berada empat kaki lebih dari posisi semula. Ilmu berkelit yang begitu cepat dan dasyatnya membuat dia semakin kebingungan lagi, diam-diam pikirnya. Wah, manusia semacam ini amat berbahaya kalau dibiarkan hidup terus, aku harus berusaha untuk menyingkirkannya secepat mungkin. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa hawa napsu membunuh segera menyelimuti seluruh wajahnya. Dengan cepat dia memandang sekejap ke arah kawanan jagonya yang berada di sekitar sana diam-diam memberi kode mata. Begitu mendapat kode rahasia tersebut seketika itu juga para jago lihai yang berada di sekeliling tempat itu bersama-sama meloloskan senjata tajam masing-masing. Kemudian selangkah demi selangkah para jago itu bersama-sama melangkah ke depan mendekati Hei Eikeng. Suasana tegang pun segera menyelimuti seluruh harna tersebut. Pada saat itulah, mendadak terdengar Hei Eikeng membentak keras, hayo silahkan maju bersama-sama, akan kubunuh. Kalian semua, begitu suara bentakan itu menggema, tubuhnya melejit setinggi tiga kaki lebih dari posisi semula. Sementara sepasang tangannya melepaskan sapuan ke atas permukaan tanah, dengan cepat kawanan jago lihai yang berada di sekitar sana terdesak mundur sejauh satu kaki lebih dari posisi semula. Tiba-tiba, suara bentakan menggeledek bergema memenuhi angkasa, lalu tampak sepasang senjata martil diayunkan ke atas tubuh Hei Eikeng dengan kecepatan luar biasa. Ternyata lelaki berbaju hitam yang bermata besar dan bercambang penuh di wajahnya itu telah melancarkan serangan dengan mempergunakan sepasang senjata martilnya. Hei Eikeng segera mendengus dingin. HMM, bagus juga permainan senjata martilmu itu. Bukannya menghindar, dia malah mengangkat tangannya sambil menyambut datangnya ancaman tersebut. Sesungguhnya lelaki berbaju hitam yang bersenjatakan sepasang martil itu merupakan salah satu di antara empat pelindung hukum perkumpulan Hiat Mokau, ia bernama Li Hengkeng dengan julukan Sitangan Sakti Martil Terbang, kemampuan yang dimilikinya hanya setingkat lebih rendah daripada kemampuan lelaki berbaju perlenteh yang sebetulnya merupakan wakil ketua perkumpulan Hiat Mokeng yang bernama Tiau Chi. Begitu melancarkan serangannya Li Hengkeng segera mengeluarkan ilmu Toh Hun Sam Situa Wihatnya yang paling diandalkan. Serangan martil dilancarkan secara bertubi-tubi, di tengah hembusan angin serangan dari Hei Eikeng, secepat kilat ia menyerang ke atas dan bawah musuhnya. Walaupun Hei Eikeng berhasil mematahkan setiap serangan martil lawan dengan menggunakan sepasang telapak tangannya, namun untuk sesaat dia pun merasa kesulitan untuk mengalahkan musuhnya dalam waktu singkat. Dari sini menunjukkan bahwa ilmu martil Toh Hun Sam Situa dari Li Hengkeng memiliki daya kemampuan yang luar biasa. Mendadak. Berapa kali bentakan keras bergema memecahkan keheningan. Tampak empat sosok bayang manusia bersama-sama melancarkan sebuah pukulan dasyat ke punggung si anak muda itu. Merasakan datangnya ancaman yang sangat berbahaya itu, dengan cepat Hei Eikeng mengeluarkan ilmu kelitannya untuk menghindarkan diri ke samping. Bla'a'a'am. Serangan gabungan yang maha dasyat itu persis menghantam di atas posisi di mana ia berdiri tadi hingga menimbulkan sebuah lubang yang besar sekali. Tianti atau si lelaki berbaju perlente itu melejit ke depan dengan gerakan amat cepat, segera bentaknya, berhati-hatilah kau. Dengan sebuah serangan dasyat dia menyapu tubuh Hei Eikeng. Sepasang mati Hei Eikeng berapi-api, telapak tangan kanannya segera diayunkan ke muka untuk menyambut datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras, sementara tangan kirinya dengan jurus setan lapar menerkam mangsa mencengkeram batok kepalanya. Dalam jurus serangan tersebut, Hei Eikeng telah mengeluarkan tenaga dalamnya sebesar 100 tahun hasil latihan, sudah jelas dia berniat membinasakan si lelaki berbaju perlente itu di dalam serangan mautnya ini. Di saat Hei Eikeng sedang melancarkan cengkeraman mautnya itulah. Mendadak dari belakang punggungnya terasa datangnya desingan angin tajam yang mahadasyat, baru saja dia akan membalikan badan, serangan martil yang kedua kembali meluncur tiba. Dengusan tertahan segera bergema memecahkan keheningan, tak ampun pemuda itu memuntahkan darah segar. Kebetulan pada saat itulah angin pukulan yang dilancarkan Tianti kembali menyambar tiba dengan hebatnya. Tubuhnya Hei Eikeng segera mundur sempoyongan, kemudian mencelat sejauh satu kaki lebih oleh sapuan angin serangan tersebut hingga jatuh terjengkang di atas tanah. Tentu saja Li Hengkeng tidak menyianyikan kesempatan tersebut dengan begitu saja, ia mendesak maju lebih ke depan, sebuah serangan martil kembali diayunkan menghantam tubuh Hei Eikeng yang telah terjerembab itu. Walaupun tubuh Hei Eikeng telah roboh terjengkang namun ia belum pingsan, ketika melihat datangnya ancaman martil yang datang dengan begitu dasyatnya ini, cepat-cepat dia menghimpun tenaga dalamnya sambil melejit ke udara, kemudian balik menerkam Li Hengkeng. Tindakan yang dilakukan si anak muda tersebut sama sekali berada di luar dugaan Li Hengkeng. Menanti ia bersiap-siap untuk menghindarkan diri, keadaan sudah terlambat. Cengkeraman kelima jari tangan Hei Eikeng segera menghancur remukan batok kepala Li Hengkeng hingga tak berwujud lagi, diiringi jeritan ngeri yang memilukan hati, tubuhnya segera roboh terjengkang ke atas tanah. Pada saat itulah, angin serangan yang dilancarkan Tianti telah menyapu dengan dekatnya, Hei Eikeng segera terdorong mundur sejauh berapa langkah dengan sempuyongan. Secepat kilat lelaki berbaju parlante itu mendesak maju lebih ke depan, sambil menerjang ke arah Hei Eikeng, sebuah serangan dasyat kembali dilontarkan. Mendadak Pada saat tenaga pukulan dari Tiauti hampir mengenai sasarannya itulah, terasa segulung desingan angin tajam yang diiringi suara tertawa dingin yang menyeramkan datang dan langsung mengincar tubuh Tiauti. Menghadapi datangnya ancaman secara tiba-tiba, cepat-cepat Tiauti menarik kembali serangannya yang ditujukan ke arah Hei Eikeng itu sambil melompat mundur sejauh beberapa dipa dari posisi semula. Menanti dia berpaling, tampaklah seorang nenek bermata tunggal telah munculkan diri di hadapannya. Dengan keras Tiauti membentak, Hei Eikeng mau apa kau? Mencorong sinar tajam dari balik matah, tunggal si nenek itu, sahutnya pelan. Tentu saja hendak menolong orang. Menolong orang? Apa hubunganmu dengan si bocah itu? Tidak mempunyai hubungan apa-apa. Lalu mengapa kau berusaha menolong jiwanya demi aku sendiri? Jawabanmu itu sungguh lewat aneh dan membingungkan orang lain. Sedikit pun tidak aneh. Dengan wajah kebingungan dan tidak habis mengerti Tiauti kembali bertanya. Kalau toh di antara kau dengan dia tidak mempunyai hubungan apa-apa, mengapa kau menolongnya demi dirimu? Tentu saja demi diriku sahut nenek itu lagi dengan wajah bersungguh-sungguh. Kau kenal dengannya pernah bertemu satu kali. Hanya dalam sekali pertemuan saja kalian telah mempunyai hubungan yang akrab. Tidak. Lalu karena apa? Karena hanya dialah yang bisa menemui setan di antara setan. Siapakah kau sebenarnya? Mendadak nenek itu tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 aku, namaku sendiri sudah lama kulupakan, tapi orang lain menyebutku sebagai So'at. Koh. Apa, kau adalah So'at Koh seru Tiauti dengan paras muka berubah hebat? Benar. Dengan ketakutan Tiauti mundur beberapa langkah ke belakang. Hei, kenapa kau merasa ketakutan teguh nenek itu lagi? Paras muka Tiauti berubah menjadi amat serius, sepatah demi sepatah kata ia berkata. Aku, kebetulan aku, aku pun sedang mencari kau. Mengapa kau mencari aku untuk membuat perhitungan So'at Koh segera tertawa dingin? Perhitungan apa yang harus kita lakukan? Ketika Tiaw Im Tian tewas di puncak bukit Lok Eng Hong, apakah kau pun hadir di arena? Benar, aku memang turut mengambil bagian, jadi kau adalah putra Tiaw Im Tian? Benar. Bila kau ingin menuntut balas lebih baik berlatihlah beberapa tahun lagi. Selesai berkata, So'at Koh segera mendongakan kepalanya dan tertawa seram. Kalau begitu, rasakan dulu kelihayanku ini bentak Tiauti dengan suara keras. Tapi sekali lagi So'at Koh tertawa keras. Hah, haah, haah, sayang sekali aku si nenek masih ada. Urusan lain yang harus diselesaikan hari ini, lebih baik lain waktu saja kita bertarung kembali. Begitu selesai berkata, ia segera menyambar tubuh Hei E. Keng yang tergeletak di atas tanah itu dan bagaikan segulung asap ringan lenyap di kejauhan sana. Sejak menyambar tubuh Hei E. Keng dari atas tanah sampai menyelingap keluar dari arena, So'at Koh melakukan semua perbuatan tersebut dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Hal ini menunjukkan bahwa kepandaian silat yang dimiliki nenek tersebut memang benar-benar mengejutkan hati. Baru saja Tiauti bersiap sedia melancarkan serangannya ketika dalam sekejap matlah, telah kehilangan jejak dari So'at Koh serta Hei E. Keng yang berbaring di atas tanah. Kesemuanya ini membuat orang itu menjadi terkejut dan diam-diam mengeluarkan keringat dingin. Sementara itu So'at Koh yang menyambar tubuh Hei E. Keng telah berlarian menjauhi tempat tersebut dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Dalam sekejap matuh ia sudah meninggalkan jalan raya menuju ke arah tanah berbukit yang membentang sampai di ujung langit itu. Dalam waktu singkat dia telah melampaui tujuh buah berbukit dan tiba di sebuah gua sebelum menghentikan langkahnya. Ia mengambil sebutir pil dari dalam sakunya dan dijejalkan ke dalam mulut Hei E. Keng lalu membaringkan tubuh si anak muda tersebut di atas sebuah batu besar dalam gua itu. Dengan suatu gerakan yang cepat dan cekatan So'at Koh menguruti kedua belah buah jalan darah penting di tubuh pemuda itu, dan akhirnya menempelkan telapak tangannya di atas jalan darah meyabun hiatnya dan menyalurkan hawa murninya untuk mengobati luka yang dideritanya. Lebih kurang dua perminum teh kemudian, paras muka Hei E. Keng yang pucat pias telah berubah menjadi merah sekali. Kemudian setelah lewat berapa saat lagi, mendadak Hei E. Keng menghela napas panjang dan pelan-pelan membuka matanya kembali. Dengan suara dingin So'at Koh segera menegur, bagaimana rasamu sekarang? Ketika Hei E. Keng membuka kembali matanya, dia jumpai tubuhnya berbaring di dalam sebuah gua yang sinarnya amat terduk. Hatinya menjadi amat terkejut, dia mengira masih berada dalam alam impian. Mendadak. Ia seperti mendengar serentetan suara nyanyian yang amat lembut bergema di sisi telinganya, lagu Putus Cinta. Begitu mendengar suara nyanyian tersebut dengan suatu gerakan cepat Hei E. Keng melompat bangun dari atas tanah sambil berteriak keras. Adik Tin, adik Tin di mana kau berada? Ternyata dari balik impian dia seperti mendengar lagu Putus Cinta dinyanyikan orang, sementara di depan matel, tiba-tiba muncul wajah Khao Syok Tin yang basah oleh air matel. Ia melihat perempuan itu berlumuran darah dan rambutnya kusut tak karuhan. Dalam pada itu So'at Koh sendiri pun nampak tertegun setelah menyaksikan keadaan dari Hei E. Keng itu. Tapi dengan cepat ia jadi sadar bahwa kesadaran Hei E. Keng belum pulih kembali. Maka dengan suara kerasi yang membentak. Hei bocah muda, sudah kau dengar seruanku siapa? Aku. Kau adalah adik Tin, aku tak akan meninggalkan dirimu lagi untuk selamanya. Dalam keadaan samar-samar dia memeluk tubuh So'at Koh dan merangkul rat-rat. Dengan cepat So'at Koh mendorong tubuhnya, lalu setelah mendengus dia menampar muka Hei E. Keng keras-keras sambil lumpatnya. Siapa sih yang menjadi adik Tinmu? Ngacobe lotak karuhan. Tamparan yang amat keras itu segera menyadarkan Hei E. Keng dari lamunannya. Sambil menuding ke arah So'at Koh, ia segera menegur, siapakah kau? Cuan penolong yang telah menyelamatkan jiwamu. Gara-gara kau membawaku ke dalam gua ini, adik Tin tentu sudah dirampas seorang. Dirampas atau tidak toh tak ada sangkut pautnya denganku, apa sih yang perlu diherankan? Kontan saja sepasang methe Hei E. Keng menjadi berapi-api, dengan penuh kegusaran dia membentak. Sudah pasti kau adalah orang hiatmu kau, aku akan membunuhmu. Begitu ucapan terakhir diutarakan, dengan ganas dia terjang diri So'at Koh serta secara beruntun melancarkan tiga buah serangan berantai. Dengan cepat So'at Koh mengayunkan tangan kanannya sambil membentaknya ring, enyah kau dari sini. Sesudah menderita luka tadi, hingga kini luka yang diderita Hei E. Keng belum sembuh sama sekali, tak heran kalau tenaga dalam yang dimiliki pun tidak sehebat semula. Begitu tersapu oleh tenaga serangan So'at Koh, tubuhnya segera mencelat sejauh satu kaki lebih dari posisi semula. Pada saat itulah mendadak. Sesosok bayangan manusia berkelebat lewat di luar gua, tampak seorang kakek telah munculkan diri sambil menyambut tubuh Hei E. Keng yang terpental keluar itu. Kakek itu membawa topi caping yang lebar dengan sebuah huncue di tangannya. Setelah melongok sekejap ke dalam gua, tiba-tiba kakek itu tertawa tergelak sambil serunya. Ha'ah, 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 ku kira siapa yang berada di situ, rupanya tak lain adalah kasih perawan tua. So'at Koh sendiri pun merasa terkejut setelah melihat kemunculan si jago asap dari lima telaga di tempat itu, tapi dia segera tertawa dingin sambil serunya. Hei setan asap tua, kau belum juga mampus. Kalau aku keburu mampus selama hidup kau tak akan laku kawin. Berbicara sampai di situ, kembali ia tertawa terbahak-bahak. Gelak tertawa yang amat keras itu segera membuat paras muka So'at Koh berubah menjadi merah padam, baru saja dia hendak mengumbar hawa amarahnya. Si jago asap dari lima telaga setelah membaringkan tubuh Hei E. Keng segera berkata lagi sambil tertawa. Mari kita berbicara secara serius, sebenarnya perselisihan apakah yang telah di antara kalian berdua? Sama sekali tak ada perselisihan apa-apa, siapa suruh diangat cobel otak karuan, jangan salahkan kalau aku pun bertindak kasar kepadanya. Sementara itu Hei E. Keng telah berhasil menenangkan hatinya, begitu melihat kemunculan si jago asap dari lima telaga di tempat itu, cepat-cepat dia menjura sambil bertanya. Lo Chiam Pue, sejak kapan kau tiba di sini baru saja lewat di tempat ini? Kalau begitu Lo Chiam Pue telah menolongku, kurang ajar, masih ingatkahkah siapa yang telah mencelakaimu tadi teriak So'at Koh marah? Si jago asap dari lima telaga segera berpaling ke arah pemuda itu dan berkata dengan wajah serius. Hei E. Keng, selanjutnya kau harus perhatikan baik-baik tentang kemuliaan dan kebaikan budi, ketahuilah keberhasilan seseorang tergantung pula karaktermu. Baik. Setelah itu si jago asap dari lima telaga baru berpaling ke arah So'at Koh sambil bertanya lagi. Ada urusan apa kau mencari Hei E. Keng? So'at Koh manggut-manggut. Mendadak Hei E. Keng jadi kebingungan, setelah lama sekali termenung ia baru bergumam seorang diri. Bukankah aku sudah dihajar orang-orang hiatmu kau hingga jatuh pingsan, siapa yang telah menolongku? Sambil tertawa dingin So'at Koh segera menukas, heeh, 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 kau tak usah berlagak lagi, toh. Air susu telah kau balas dengan tebu. Mendadak Hei E. Keng baru sadar akan duduknya persoalan, dengan cepat ia maju ke depan dan menjura seraya berkata. Rupanya lociampue yang telah menyelamatkan jiwaku, kemudian hari aku. Tak usah berbicara macam pelajar Rudin lagi, tukas So'at Koh cepat, hayo segera bawa aku untuk menjumpai si setan di antara setan. Mendadak si jago asap dari lima telaga seperti teringat akan sesuatu, dengan kening berkerut dia segera berkata. Peta Semkot Toh masih berada di sakuku, heeh, heeh, Keng segera menghela nafas panjang. Sanlociampue, tolonglah selembar jiwaku. Hei anak muda, tampaknya kau sudah tak beres otaknya, bukankah sekarang kau berada dalam keadaan baik-baik sahut si jago asap dari lima telaga sambil tertawa. Dua tetes air mati segera jatuh berlinang membasai wajah Hei E. Keng, katanya dengan sedih. Aku sudah dicekoki obat racun dari guruku si setan di antara setan, apabila dalam tiga bulan mendatang aku tak berhasil menemukan peta Semkot Toh tersebut, dia tak akan memberi obat penawar racunnya kepadaku, dan jiwaku pun. Si jago asap dari lima telaga menjadi serba salah, setelah termenung sejenak dia pun berkata. Apa yang harus ku lakukan apabila si gadis samudera dan Lisiao Gou minta kepadaku? Biar aku yang bertanggung jawab pada saat itu, baiklah, ambillah untuk sementara waktu. Biarlah di lain waktu aku akan berusaha merebutnya kembali dari tangan si setan di antara setan. Dari dalam sakunya si jago asap dari lima telaga mengeluarkan peta Semkot Toh dan menyerahkan kepada Hei E. Keng, kemudian katanya lagi, ajaklah serta soat lociam poe ini pergi menjumpai suhumu, sedangkan aku ada urusan lain, terpaksa harus berangkat lebih dulu. Selesai berkata dia segera menjejakan kakinya ke atas tanah dan meluncur sejauh beberapa kaki dari tempat semula, kemudian dalam tiga lima lompatan saja, bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Sesudah berhasil mendapatkan peta Semkot Toh, Hei E. Keng segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya berangkat ke lembah berdarah, gua di mana si setan di antara setan berdiam. Dengan kecepatan gerakan tubuhnya yang lebih sambaran kilat itu, hanya di dalam beberapa jam saja ia telah tiba di lembah berdarah tersebut. Mendadak soat koh berkata kepada Hei E. Keng, Tabiat gelurumu sangat aneh dan nyentrik, siapa tahu dia tak akan menyerahkan obat penawar racun itu sekalipun kau telah menghadiahkan peta Semkot Toh tersebut kepadanya. Mungkinkah hal ini terjadi mungkin saja terjadi lantas bagaimana baiknya? Caranya amat sederhana, yaitu begitu peta diserahkan, obat penawar harus diserahkan juga. Eh, suatu care yang amat bagus. Begitulah sambil meneruskan perjalanan mereka berdua berbincang-bincang, tanpa terasa sampailah mereka berdua di mulut guaib di hunisi setan di antara setan. Dengan suatu gerakan cepat soat koh segera menyelingap ke samping dan menyembunyikan diri di luar gua. Sementara Hei E. Keng segera melangkah masuk dengan kepala didunakan. Mendadak. Segulung angin dingin berhembus lewat, Hei E. Keng segera merasakan tubuhnya menjadi menggigil sehingga tanpa sadar mundur beberapa langkah. Menyusul kemudian terdengar seseorang menegur dengan suara dingin, Siapa di situ? Suhu, aku yang datang. Apakah Hei E. Keng yang telah kembali benar? Tecu yang telah kembali. Bayangan manusia segera berkelebat lewat, tahu-tahu di hadapan Hei E. Keng telah berdiri seorang manusia aneh ik berambut awut-awutan, berbaju compang-camping dan bertubuh kering seperti setan. Orang itu tak lain adalah gurunya Hei E. Keng. Dengan perasaan takut Hei E. Keng mundur beberapa langkah ke belakang. Sambil tertawa dingin setan diantara setan segera berkata, Muridku, apakah tugas yang kuserahkan penyelesaiannya kepadamu telah kau kerjakan dengan baik? Tanda tanya. Aku telah menyelesaikannya dengan baik. Apakah kambing tiong sudah kau bunuh? Sudah, dia telah kubunuh. Sudah kau dapatkan peta semkut? Toh itu sudah kudapatkan. Setan diantara tetan segera tertawa terbahak-bahak bagaikan orang kalap, metu ik cekung ke dalam itu segera memancarkan sinar tajam yang menggidikan hati, diawasinya wajah Hei E. Keng tanpa berkedip. Dipandang seperti ini Hei E. Keng merasakan hatinya bergidik sehingga tanpa terasa mundur selangkah ke belakang. Mendadak Hei E. Keng menjerit kaget. Suhu, sepasang matamu benar-benar menakutkan. Apa yang kau takuti tiba-tiba setan diantara setan mementak keras? Hei E. Keng, cepat serahkan peta semkut toh itu kepadaku. Suhu, asal kau serahkan obat penawarnya racun kepada tecu, maka tecu pun akan menyerahkan peta semkut toh kepadamu. Mendengar ucapan tersebut, setan diantara setan segera tertawa terbahak-bahak. Hah, haaa, 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 kenapa harus begitu? Sebab aku takut obat penawar racun itu tak akankah serahkan kepadaku. Bocah muda, kau memang amat pintar tapi siapa yang mengajarkan hal ini kepadamu? Aku sendiri yang berpendapat begitu. Serahkan dulu peta semkut toh itu kepadaku, aku pasti akan menyerahkan juga obat penawar racun itu kepadamu. Tidak, bila kau tidak menyerahkan obat penawar racun itu kepadaku, aku pun tak akan menyerahkan peta semkut toh ini kepadamu. Setan diantara setan menjadi gusar sekali, hei bocah keparat, berapa sih kemampuan yang kau miliki? Tiba-tiba hei-e-keng menghela nafas panjang, ucapnya, suhu tentu sedang membohongi aku, bukankah kau sama sekali tidak memiliki obat penawar racun itu? Sehabis mengucapkan perkataan tersebut dengan sepasang matanya yang tajam, hei-e-keng mengawasi wajah si setan diantara setan tanpa berkedip. Diam-diam si setan diantara setan merasa amat terkejut, tanpa terasa pikirnya. Aneh, dari mana bocah keparat ini bisa tahu kalau aku hendak membohongi dirinya? Dengan cepat setan diantara setan berhasil menenangkan kembali hatinya, dengan suara keras dia segera membentak. Bocah keparat, setelah kau memasuki gua ini, sebelum peta sem kotoh tersebut kau serahkan kepadaku, jangan harap kau bisa melarikan diri dari sini. Kau benar-benar ingin mencabut nyawaku seru hei-e-keng dengan perasaan terkejut. Asal kau bersedia menyerahkan peta sem kotoh, hei-e-keng menjadi sangsi, sementara dia masih ragu. Ragu, mendadak si setan diantara setan menjejakan kakinya ke atas tanah dan menerjang ke depan langsung menyambar saku hei-e-keng. Sambaran itu dilakukan olehnya dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Cepat-cepat hei-e-keng melejit dan menghindarkan diri dari sambaran maut si setan diantara setan. Ternyata dalam gerakan berkelit itu hei-e-keng telah menggunakan ilmu gerakan berkelit yang luar biasa hebatnya itu, tak heran kalau dia berhasil meloloskan diri dari cengkeraman maut si setan diantara setan. Menyaksikan hal itu, si setan diantara setan segera menegur sambil tertawa seram. Hei bocah keparat, sejak kapan kau mempelajari ilmu berkelit dari si manusia di antara manusia? Diam-diam hei-e-keng terkejut juga setelah mendengar ucapan tersebut, sahutnya. Soal ini tak ada sangkut lautnya denganmu. Bocah keparat, aku hendak membunuhmu, seru setan diantara setan dengan penuh hamarah. Kenapa? Sederhana sekali persoalannya, aku tak berharap ada orang yang memiliki ilmu silat lebih hebat daripada kepandaian silat yang kumiliki. Hei-e-keng tertawa hambar. Ilmu silat yang tecu miliki berasal dari ajaran suhu, bagaimana mungkin ilmu silatku bisa melampaui suhu? Tapi di kemudian hari kau pasti dapat melampaui kemampuanku. Tapi aku bukan seorang manusia yang tega membinasakan guruku sendiri. Aku tak percaya dengan perkataanmu. Mendadak si setan diantara setan melejit ke muka dengan suatu gerakan cepat, telapak tangan kanannya segera diayunkan ke depan melancarkan sebuah sapuan dasyat. Buru-buru hei-e-keng menghindarkan diri keluar dari mulut gua tersebut. Untuk kesekian kalinya serangan dasyat yang dilancarkan si setan diantara setan mengenai sasaran yang kosong, pada saat itulah. Hawa napsu membunuh yang amat tebal telah menyelimuti seluruh wajah setan diantara setan, segera pikirnya. Bocah keparat seperti ini tak boleh dibiarkan hidup terus di dunia ini, kalau tidak, akhirnya kekuatan yang dimiliki bisa mengancam kelangsungan hidupku. Begitu ingatan tersebut melintas lewat di dalam benaknya, tenaga serangannya segera dilipat gandakan menjadi tujuh bagian dan secara beruntun dilontarkan ke arah hei-e-keng. Boleh dibilang semua jurus serangan yang digunakan merupakan jurus tangguh ik belum pernah terlihat di dalam dunia persilatan selama ini. Hei-e-keng sebagai pemuda yang berhati luhur dan jujur, enggan melancarkan serangan balasan terhadap guru sendiri, oleh sebab itu dia hanya berusaha menghindar diri dari ancaman-ancaman yang tiba. Tapi, dalam ruang gua yang begitu sempit, tidak banyak ruang gerak yang bisa dimanfaatkan olehnya, ia merasa gerak-geriknya terkekang dan sangat dibatasi. Mendadak. Segulung angin pukulan ik maha dasyat seperti amukan taupan melanda tiba. Dalam keadaan seperti ini, tak sempat lagi bagi hei-e-keng untuk menghindarkan diri, tubuhnya segera tersapu telak oleh tenaga pukulan tersebut sehingga mencelat sejauh satu kaki lebih dari posisi semula. Tak ampun tubuhnya roboh ke atas tanah. Setan di antara setan tidak menyianyikan kesempatan ik sangat baik itu, ia melejit ke muka sekali lagi melancarkan sebuah pukulan dasyat ke depan. Suasana menjadi amat kritis, sebab apabila serangan itu sampai bersarang telak, niscaya jiwa hei-e-keng akan melayang. Mendadak terdengar bentakan nyaring menggelegar memecahkan keheningan. Hei setan di antara setan, begitu keji caramu bersikap terhadap seorang murid yang setia? Setan di antara setan tersentak kaget, buru-buru ia menarik kembali serangannya sambil menghindarkan diri beberapa dipah ke sisi arena. Ketika berpaling kembali, dia saksikan seorang nenek bermata tunggal yang memakai baju hijau telah menyelingap masuk ke dalam gua, tapi setelah menyambar tubuh hei-e-keng, ia meluncur keluar lagi dari situ dengan kecepatan luar biasa. Menanti setan di antara setan sadar akan kejadian yang sedang berlangsung, bayangan manusia itu sudah melayang keluar dari dalam gua. Debaran hati geram dan penuh penasaran setan di antara setan segera melejit ke udara dan melakukan pengejaran dengan cepatnya. Sementara itu, bayangan manusia tadi telah keluar dari bukit belakang lembah berdarah yang terletak di gunung Pek Im San dan sengaja memperlambat gerakan tubuhnya. Dalam waktu singkat setan di antara setan telah berhasil menyusul bayangan manusia tersebut. Dengan suatu gerakan cepat ia mendesak maju ke muka, lalu melancarkan sebuah sapuan dengan menggunakan juga serangan yang sangat tangguh. Dengan gerakan yang gesit dan cekatan bayangan manusia itu menghindar ke samping, lalu cepat-cepat menurunkan tubuh Hei E. Keng ke atas tanah. Setan di antara setan baru terperanjat sekali setelah berhasil melihat dengan jelas paras muka bayangan manusia yang sedang dikejar-kejarnya itu. Ternyata orang yang menolong Hei E. Keng barusan, tak lain adalah Soat Koh. Munculnya Soat Koh secara tiba-tiba membuat paras muka setan di antara setan berubah sangat hebat. Dengan pandangan penuh hamarah Soat Koh mengawasi lawannya lekat-lekat, kemudian tegurnya. Hei setan di antara setan, kau masih kenal denganku kenal. Aku dengar kau telah berjanji dengan manusia di atas manusia serta nikoh sakti bahwa kalian tak akan munculkan diri dari dunia persilatan sebelum berhasil menentukan siapa yang lebih unggul di antara kalian bertiga. Mengapa kau mengingkari janji sekarang? Hei, 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 aku toh tidak mengingkari janji seru setan di antara setan sambil tertawa dingin tiada hentinya. Apa buktinya? Peta Samkut toh merupakan bukti yang jelas coba perlihatkan kepadaku. Benda, benda itu masih ada di sakunya. Soat Koh segera tertawa menghina, huh, kalau memintanya secara paksa sama artinya dengan merampok, Begitukah karamu bertindak? Dia adalah muridku, setelah ia berhasil mendapatkan peta Samkut toh tersebut, berarti ia telah berhasil mengungguli murid-murid dari kedua orang lainnya. Aha, belum tentu begitu, jengek Soat Koh sambil tertawa dingin, menurut apa yang ku ketahui, peta itu dihadiahkan si jago asap dari lima telaga kepadanya. Sungguhkah itu seru setan di antara setan dengan wajah tertegun karena keheranan? Buat apa aku berbohong? Sambil menggertak gigi kencang-kencang setan di antara setan segera berteriak. Kurang ajar, bocah keparat ini berani membohongi guru sendiri, HMM, manusia semacam ini pantas dibunuh. Begitu ucapan terakhir meluncur keluar dari mulutnya, ia melejit ke udara dan angin pukulan yang maha dasyat langsung dilontarkan ke tubuh He-e-keng. Suara bentakan nyaring yang bernada dingin bergeman memecahkan keheningan. Tahan! Suara teriakan tersebut bagaikan sebilah pisau tajam yang menghunjam ke dalam ulu hati setan di antara setan, lagi pula suaranya terasa amat asing sekali. Dengan perasaan terkejut setan di antara setan menarik kembali angin pukulannya, lalu dengan cekatan menghindarkan diri berapa kaki ke samping. Menanti ia berpaling kembali, tampaklah seorang nona berbaju hitam yang berwajah cantik jelitampak bidadari dari khayangan, telah berdiri di hadapannya dengan nafse membunuh menyelimuti seluruh wajahnya. Ia berdiri. Sambil membawa harpa baja, sorot matanya yang penuh hamarah mengawasi He-e-keng yang tergeletak di tanah tanpa berkedip. Berapa saat kemudian ia baru menegur lagi, kau yang telah melukainya? Setan di antara setan mengangguk. Cepat-cepat gadis berbaju hitam itu mendekati He-e-keng dan memayang bangun, ketika melihat noda darah membasai ujung bibirnya, ia segera merasa sakit hati, butiran air matu jatuh membasai wajahnya. Engkoh-keng ia menjerit dengan suara lengking. Dia seperti lupa dengan para jago lain di arna, seluruh perhatiannya ditujukan ke tubuh He-e-keng, bahkan dalam kesedihan ik luar biasa dia menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Tentu saja tindakan dan sikap tersebut sangat mencengangkan setan di antara setan dan soat koh. Siapakah nona ini? Apakah hubungannya dengan He-e-keng? Setelah menangis beberapa lamanya, nona berbaju hitam itu baru mengambil sebutir pil dari sakunya dan dijejalkan ke dalam mulut He-e-keng. Kemudian pelan-pelan ia bangkit berdiri, tiba-tiba sorot matanya memancarkan sinar tajam yang menggidikan hati, selapis hawa napsa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya. Sikap maupun perubahan mimik wajahnya ini mendatangkan perasaan bergidik bagi siapapun yang memandangnya. Sambil menggertak gigi dia mengawasi sekejap kedua orang lawannya, kemudian serunya sambil tertawa seram. Siapa yang telah melukai He-e-keng? Aku jawab setan di antara setan. Dengan penuh hamarah nona berbaju hitam itu membentak. Bajingan keparat, bila aku gagal membunuhmu hari ini, percuma aku dinamakan orang si Dewi Maut. Begitu nama Dewi Maut meluncur keluar dari bibirnya, baik setan di antara setan maupun soat koh sama-sama dibuat terperanjat. Sudah lama mereka berdua mengetahui tentang kelihayan si Dewi Maut, dalam sepuluh tahun sudah ada seratusan orang jago lihai yang menemui ajalnya di tangan Dewi Maut. Karenanya hampir bersamaan waktunya mereka berdua menjerit, apa? Kau bernama Dewi Maut. Benar. Dengan perasaan terperanjat si setan di antara setan segera mundur beberapa langkah dari tempat semula. Sebaliknya Dewi Maut mendekati si setan di antara setan selangkah demi selangkah, serunya lagi dengan suara dingin. Titik 2. Aku hendak membunuhmu. Walaupun setan di antara setan takut dengan irama pencabut nyawa dari si Dewi Maut, namun bagaimanapun jua dia adalah salah seorang di antara tokoh sakti dunia persilatan. Begitu pikirannya berhasil ditenangkan kembali, ia segera berseru sambil tertawa dingin. Dewi Maut, jangan kau anggap aku takut kepadamu HMMM, jika sudah bosan hidup? Silahkan saja untuk mencoba. Senjata harpa besinya segera diayunkan ke depan melepaskan sebuah sapuan maut. Hebat benar serangan ini, pekek setan di antara setan di dalam hati. Bukannya menghindar atau berkelit, dia malah melepaskan sebuah bacokan balasan dengan jurus bayangan setan memenuhi angkasa. Makin menyerang si Dewi Maut menyergap makin cepat, secara beruntun dialancarkan 15 buah bacokan berantai dan melepaskan 3 buah tendangan kilat ke arah lawan. Setan di antara setan tak malu menjadi salah satu dari tiga tokoh dunia persilatan, kesempurnaan tenaga dalam yang dimilikinya memang sangat mengagumkan. Biarpun Dewi Maut memiliki ilmu meringankan tubuh yang sempurna serta kelincahan gerak tubuh yang luar biasa, toh sulit baginya untuk menandingi kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki setan di antara setan. 50 jurus kemudian, Dewi Maut telah terdesak sehingga mundur berulang kali ke belakang. Tiba-tiba setan di antara setan mementak keras. Huhuh, taknya nasi Dewi Maut hanya punya nama kosong belaka, nyatanya tenaga dalam yang dimiliki hanya begitu-begitu saja. Mendadak Dewi Maut melejit ke samping lalu mundur sejauh tiga kaki lebih dari posisi semula. Kemudian sambil tertawa terkekeh-kekeh dia mengejek, aku yakin kau tentu sudah lelah bertarung, bagaimana? Kalau menikmati dulu irama musikku? Berubah hebat paras muka setan di antara setan setelah mendengar kalau Dewi Maut hendak memainkan irama lagu pencabut nyawanya. Sementara itu Soat Koh juga telah berteriak keras, cepat kabur dari situ setan di antara setan, kenapa kau? Masih berdiri melongo di sana? Soat Koh cukup sadar akan kelihayan dari irama lagu pencabut nyawa, maka begitu selesai berteriak, dia telah meluncur sejauh belasan kaki dari posisi semula. Tampaknya si setan di antara setan pun sadar akan gawatnya situasi yang sedang dihadapi, dia segera membalikan badan dan siap melarikan diri dari situ. Mendadak Dewi Maut melejit ke udara dengan kecepatan bagaikan sambaran petir, tangan kanannya berayun cepat ke muka, dengan kelima jari tangannya yang dipentangkan lebar-lebar seperti tombak, dia cengkeram tiga buah jalan darah penting di punggung jagoan tersebut. Serangan maut yang dilancarkan ama tiba-tiba ini sama sekali di luar dugaan setan di antara setan, menanti ia merasakan datangnya ancaman tersebut, untuk menghindarkan diri sudah tak sempat lagi. Tak ampun lagi setan di antara setan mendingus tertahan dan segera roboh terjungkal ke atas tanah. Sementara itu, hei-hei keng telah sadar kembali dari pingsannya dan pelan-pelan bangkit dari atas tanah. Saat itulah Dewi Maut sedang mengayunkan telapak tangannya siap menghajar tubuh setan di antara setan. Hei-hei keng menjadi sangat terkejut setelah menyaksikan kejadian itu, segera jeritnya lengking. Tahan dulu piaumui. Dewi Maut segera menarik kembali tenaga serangannya setelah mendengar teriakan tersebut. Dengan cepat dia membalikan badan sambil bertanya, mengapa? Dia adalah guruku-gurumu. Nona tersebut segera melirik sekejap ke arah setan di antara setan yang masih tergeletak di atas tanah. Benar. Mengapa dia hendak membunuhmu? A-a-a-ai, panjang sekali untuk menceritakan persoalan ini. Tanda petik. Aku rasa lebih baik kubunuh saja manusia ini, sebab hubungan kalian sebagai guru dan murid sebenarnya sudah berakhir. Hei-hei keng menghela nafas sedih. A-a-ai, bagaimanapun juga, dia tetap merupakan guruku, aku toh tak boleh seorang murid durhaka yang membunuh guruku sendiri. Mendadak Dewi Maut seperti teringat akan sesuatu, cepat-cepat dia bertanya lagi. Apakah dia telah memberikan obat penawar racunnya kepadamu? Belum sahut hei-hei keng sambil menggeleng dengan wajah penuh penderitaan. Aku punya care untuk memaksanya menyerahkan obat penawar racun itu kemudian. Berbicara sampai di situ, dia segera berjalan mendekati setan di antara setan, kemudian katanya dengan suara dingin. Sekarang aku telah menotok lima buah jalan darah penting di tubuhmu yang menyebabkan segenap kekuatan yang kau miliki punah sama sekali. Ikutilah aku masuk ke dalam gua dan segera ambil obat penawar racun buat hei-hei keng. Bila kau laksanakan permintaanku ini, kuampuni jiwamu untuk kali ini, kalau tidak HMMM, akan ku bunuh dirimu dalam sekali ayunan tangan. Berhubung semua jalan darah penting di tubuhnya tertotok, setan di antara setan merasakan sekujur badannya kesakitan. Begitu sakitnya sampai tak terlukiskan dengan kata-kata, ia segera mengangguk setelah mendengar perkataan itu. Dengan cepat Dewi Maut mencengkeram pergelangan tangan kanannya dan mengangkat bangun tubuhnya, kemudian berkata lagi. Hayo berangkat, sekarang juga kita pergi mengambil obat penawar racun tersebut. Dengan langkah sempoyongan setan di antara setan mengikuti di samping Dewi Maut memasuki kembali guanya. Hei-hei keng ingin turut masuk ke dalam gua ketika melihat kedua orang itu melangkah pergi, tapi hawa darah dalam dadanya segera bergolak kembali dengan hebatnya membuat sepasang kakinya jadi lemas, tak tahan lagi dia jatuh terduduk kembali ke atas tanah. Tiba-tiba, segulung hembusan angin lembut menerpa datang dari belakang tubuhnya, Hei-hei keng yang merasakan sesuatu yang aneh ingin berpaling ke belakang, tapi saat itulah sebuah lengan telah menelikung tubuhnya serta mengangkatnya dari atas tanah. Dalam waktu singkat Hei-hei keng telah dikempit oleh orang itu dan dibawa pergi dari sana dengan kecepatan luar biasa. Orang yang mengempit tubuhnya itu berada di belakangnya, lengan yang kuat membuat pemuda itu sama sekali tak mampu meronta, juga tak mampu untuk melihat jelas paras mukanya. Mungkin saking gelisah dan paniknya, tiba-tiba Hei-hei keng merasakan hawa darah bergolak ke atas yang menyebabkan dia segera jatuh tak sadarkan diri. Entah berapa saat sudah lewat, pelan-pelan Hei-hei keng menghela nafas panjang dan sadar kembali dari pingsannya. Ia segera merangkak bangun dan duduk di atas tanah. Ketika mencoba untuk memperhatikan keadaan di sekelilingnya, ternyata ia sedang duduk di atas sebuah batu cadas yang amat besar. Di sekelilingnya tumbuh aneka macam bunga yang indah dan harum baunya, pepohonan bambu yang rindang. Pepohonan yang hijau membuat suasana di sekitar situ terasa nyaman dan indah. Matahari senja telah memancarkan sisa cahayanya yang berwarna kemerah-merahan menambah kepermaian alam di sekitar situ. Dengan perasaan terkejut Hei-hei keng segera berpikir, ah 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 ah, jangan-jangan aku sudah pingsan selama sehari. Semalam. Tapi siapakah yang telah membawanya ke situ? Dewi maut, setan di antara setan ataukah soat koh? Dimanakah mereka sekarang? Pengalaman dan kejadian yang dialaminya selama berapa hari ini benar-benar sangat aneh dan luar biasa. Pemuda itu mencoba untuk merentangkan sepasang lengannya, ia merasa luka dalam yang dideritanya sudah jauh dari sembuh tapi. Ia teringat kalau belum menelan pil pemunah racun dari setan di antara setan, ini berarti dia hanya bisa hidup selama dua bulan lebih satu hari saja. Membayangkan kembali keadaan tersebut semangatnya menjadi kendor kembali, tanpa terasa kepalanya pelan-pelan ditundukan. Tiba-tiba, dari belakang tubuhnya terasa kembali desingan angin lembut berhembus lewat. Diam-diam He-e Kang merasa amat terkejut, baru saja dia akan membalikan badan. Mendadak dari belakang tubuhnya telah terdengar seseorang membentak nyaring. Jangan membalikan tubuhmu. He-e Kang tertegun, ia tak menyangka akan datangnya bentakan tersebut, tapi setelah termenung sejenak dia pun menegur. Kenapa? Sebab bila kau sudah melihat, maka, maka kenapa? Pokoknya kalau aku melarangmu untuk melihat, lebih baik kau jangan menengok. Tidak boleh menengok, ya sudah, siapa sih yang kepingin melihat tampangmu. Pada saat itulah, mendadak. He-e Kang merasa ada sebuah benda yang telah dipalangkan di atas tengkutnya. He-e Kang amat terkejut, baru saja dia akan menggerakkan tangannya untuk meraba. Suara bentakan nyaring kembali bergema dari belakang tubuhnya. Sebila golok sudah dipalangkan di atas tengkutmu, bila kau berani bergerak lagi, jangan salahkan kalau ku bunuh dirimu. Mengapa kau hendak membunuhku? Karena di antara kita punya ikatan dendam sakit hati. Tanda petik. Mendengar hal itu, he-e Kang segera menghela nafas sedih, katanya kemudian. Mumpung luka dalamku sekarang masih parah, lebih baik bunuhlah diriku secepatnya. Dari belakang tubuhnya kembali berkumandang suara seorang yang dingin dan kaku. HMM, bila kau ingin mampus, justru aku tak akan membuatmu mati secepat itu. He-e Kang jadi tertegun. Beberapa saat kemudian dia baru menghela nafas raya bertanya, Kenapa? Karena aku membuat kau mati secara pelan-pelan kemudian secara tiba-tiba dari belakang punggung. He-e Kang muncul sebuah telapak tangan yang putih lagi halus. Menyodorkan sebuah bungkusan untuk pemuda tersebut. Setelah itu terdengar suara yang dingin itu berkumandang kembali. Terimalah bungkusan obat pemberianku itu tapi he-e Kang segera menggeleng dengan cepat. Tidak, obat apa saja tak akan kutelan. Bila kau tidak tersedia menelannya, golok yang berada di atas tengkukmu itu segera akan membelah tubuhmu menjadi dua bagian. He-e Kang segera menghela nafas panjang. Luka dalam yang kunderita sangat parah bagaimanapun juga aku sudah tak memiliki tenaga untuk melakukan perlawanan, memberi obat racun kepadaku atau membunuhku dengan bacokan golok, kedua-duanya sama saja bagiku, karenanya lebih baik kau membunuhku secepatnya saja. Kau tak ingin hidup. Sekalipun kau tak menghabisi nyawaku sekarang, paling banter aku cuma bisa hidup selama dua bulan lebih satu hari. Mengapa? Karena aku telah menelan obat racun pemberian setan di antara setan, nyawaku cuma bisa bertahan selama tiga bulan saja, padahal sampai hari ini sudah lewat 29 hari. Apakah ada obat untuk memunahkannya? Obat apakah itu? Hei-e Kang menghela nafas panjang. A-a-a-i, lebih baik tak usah kukatakan. Mendadak suara dingin yang muncul dari belakang tubuhnya itu barusan menjadi lebih lembut dan halus, selang berapa saat kemudian ia berkata lagi. Hei-e Kang, beritaulah kepadaku, aku pasti mempunyai akal untuk mendapatkan obat penawar racun itu. Hei-e Kang terkejut, segera pikirnya. Bukankah dia mempunyai ikatan dendam denganku serta ingin menghabisi nyawaku? Mengapa ia bersedia membantuku untuk mencarikan obat penawar racun itu? Siapakah dia? Tampaknya seperti suara perempuan. Atau mungkin dia adalah Ho Ching Soat? Atau gadis samudera? Atau perempuan dari Hiat Mokau? Serangkaian pertanyaan yang muncul secara bertubi-tubi itu membuat Hei-e Kang tertegun dan berdiri termangu-mangu. Sampai lama sekali si anak muda itu tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Berapa saat kemudian, tiba-tiba suara di belakang tubuhnya berkumandang lagi. Hei mengapa kau tidak berbicara? Kemanakah aku bisa mencarikan obat penawar racun bagimu? Hayo cepat katakan. Bukankah kau mempunyai dendam permusuhan denganku? Benar. Mengapa kau bersedia membantuku untuk mencarikan obat penawar racun itu? Sebab aku harus memulihkan dulu kesehatan tubuhmu, memulihkan kembali kemampuan ilmu silatmu sebelum kita bertarung secara jantan dan terbuka. Dengan demikian, bila kau sampai tewas di ujung pedangku, kau pun bisa tewas dengan perasaan yang takluk. Tanpa terasa hei-hei, keng manggut-manggut. Kau memang tak malu disebut seorang pendekar sejati. Tanda seru. Makanya telanlah dahulu bungkusan obat tersebut. Obat apa? Suara cekik ikan segera bergema dari belakang tubuhnya. Titik 2. Tentu saja sejenis obat untuk menyembuhkan luka. Dalam yang sedang kau derita itu. Kemudian setelah berhenti tertawa dia berkata lagi. Tadi bukankah sudah ku katakan, aku harus menyembuhkan luka yang kau derita lebih dulu sebelum menantang dirimu untuk berdual satu melawan satu? Hei-hei, keng menjadi termangu kembali. Apa ik terjadi benar-benar membingungkan hatinya. Tanpa terasa dia bergumam seorang diri. Setelah menyembuhkan luka iku derita dia berusaha akan membunuhku. Tapi mengapa? Mengapa dia harus? Berbuat demikian? Sebenarnya manusia macam apakah dirinya itu? Yeaaah, dia pasti seorang perempuan yang aneh. Berpikir sampai di situ, mendadak hei-hei, keng membalikan tubuhnya dengan suatu gerakan yang amat cepat. Tapi, si anak muda itu segera merasakan bayangan manusia berkelebat lewat dihadapan dengan suatu gerakan yang jauh lebih cepat lagi. Dalam waktu singkat bayangan itu sudah lenyap tak berbekas, dan hei-hei, keng mendengar lagi suara bentakan keras yang dingin menyeramkan muncul dari belakang tubuhnya. Jika kau berani membalikan badan untuk memandang, saat itu juga akan kubunuh dirimu. Golok yang tajam dan dingin sekali lagi dipalangkan di atas tengkuk si anak muda tersebut. Hei-hei, keng benar-benar amat terperanjat, tanpa terasa dia berpikir kembali. Sungguh cepat gerakan tubuh orang ini, hanya di dalam sekejap metode dia berhasil menghindarkan diri dari pengamatanku, tampaknya ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya benar-benar telah mencapai puncak kesempurnaan. Yee-haa, sesungguhnya hei-hei, keng hanya sempat menyaksikan sesosok bayangan manusia saja ketika membalikan badan secara tiba-tiba tadi, jangan lagi bentuk wajahnya, bagaimana keadaan orang itu pun tak sempat terlihat olehnya, dari sini terbukti kalau ilmu menghindar yang dimiliki orang itu memang benar-benar sangat hebat. Setelah menghela napas sedih, Hei-hei, keng berkata, kalau dihitung-hitung, hari ini aku sudah jatuh. Pecundang di tanganmu. Hayo cepat telan obat yang berada di dalam bungkusan itu suara dingin itu bergema lagi dari belakang punggungnya. Perkataan tersebut diucapkan dengan nada memerintah, tapi seperti juga suara yang datang dari istana iblis, membuat Hei-hei, keng tak mampu untuk menentangnya. Ia segera menerima obat tadi dan ditelannya ke dalam mulut. Begitu obat tadi masuk ke dalam tenggorokannya, segera terasalah aliran hawa dingin pelan-pelan mengalir masuk melalui tenggorokan langsung menuju ke dalam pusar. Di samping itu seluruh mulutnya terasa harum semerbak, manis, sedap dan menyegarkan. Dengan cepat Hei-hei, keng memejamkan matanya sambil mengatur pernapasan, selang beberapa saat kemudian, ia merasakan hawa darah yang bergolak di dalam dadanya telah menjadi tenang kembali, keempat anggota badannya terasa segar dan nyaman. Cepat-cepat pemuda itu mengatur pernapasan sambil mengatur hawa murninya mengelilingi seluruh badan, padahal rasa kagetnya tak terlukiskan dengan kata-kata. Bukan saja ilmu silatnya telah pulih kembali seperti sedia kalah, malahan tenaga dalamnya telah memperoleh kemajuan yang sangat pesat. Benar-benar suatu kejadian aneh. Yee-aa, aneh betul kejadian ini, demikian ia berpikir, bukankah ia berniat membunuhku? Mengapa dia justru memberi obat mustika yang bisa menambah tenaga dalam yang kumiliki? Mendadak. Hei-e, keng merasakan timbulannya segulung aliran hawa panas yang tak terkendali, perlahan-lahan muncul dari pusar dan menyebar ke atas tubuhnya. Dalam waktu singkat dia merasakan seluruh badannya kepanasan sehingga sukar ditahan lagi, sebentar saja butiran keringat sebesar kacang kedelai telah membasahi seluruh keningnya. Pada saat itulah, tiba-tiba suara dingin itu bergema lagi dari belakang tubuhnya. Setelah kau telan sebutir pil banyankuan, pil kura-kura selaksa tahun, maka bersiaplah untuk menerima siksaan dari hawa panas yang luar biasa selama tujuh hari tujuh malam, selewatnya tujuh hari kau akan mendapatkan tulangmu seperti berganti baju, tenaga dalam yang kau miliki pun akan bertambah dengan seratus tahun hasil latihan. Hei, keng semakin tertegun lagi setelah mendengar perkataan tersebut. Sementara itu suara dingin tadi bergema lebih jauh. Pil kura-kura berusia selaksa tahun macam itu hanya ada dua butir di dunia ini, sebutir telah kutelan sendiri dan sekarang kuberikan yang sebutir untukmu, Bila kau telah selesai dengan semedimu tujuh hari kemudian, mari kita langsungkan pertarungan dengan sepuas-puasnya, kita tentukan saja nanti siapa yang lebih unggul di antara kita berdua. Perkataan itu diucapkan dengan suara yang lebih dingin seratus kali lipat daripada dinginnya salju. Tanpa terasa hei, hei, keng merasakan tubuhnya menggigil keras, sambil menghela napas panjang katanya kemudian. Tahu begini, aku tak akan menelan pil pemberianmu tadi. Mengapa? Sebab setelah menderita siksaan dan penderitaan selama tujuh hari tujuh malam, pada akhirnya aku toh akan mampus juga di tanganmu. Belum tentu begitu, mengapa? Sebab setelah aku pun menelan sebutir pil kura-kura selaksa tahun, berarti tenaga dalam di antara kita seimbang, siapa tahu aku justru akan tewas di tanganmu. Tapi aku tak akan tega membunuhmu. Huh, siapa yang kesudian menerima kebaikanmu itu? Perkataan itu tetap diutarakan dengan suara yang dingin dan menyeramkan. Hei, hei, keng segera terbungkam dalam seribu bahasa. Ia benar-benar manusia aneh, pikirnya kemudian, mengapa ia justru menyerahkan sebutir pil mestika yang tak ternilai harganya itu untuk orang lain, sehingga menambah tenaga dalam yang dimiliki orang lain sebesar 100 tahun hasil latihan, kemudian dia baru mencarinya untuk beradu ilmu. Bukankah perbuatannya ini merupakan suatu perbuatan yang bodoh? Mendadak dari belakang tubuhnya terdengar lagi suara teguran yang dingin. Hei, hei, keng, apa yang sedang kau pikirkan? Aku sedang berpikir, benda macam apakah pil kurak-kurak berusia selaksa tahun itu? Tentu saja jawaban ini tidak jujur. Tapi gelak tertawa segera bergema dari belakang tubuhnya. Hei, hei, keng merasakan tubuhnya diliputi oleh hawa panas yang aneh dan susah ditahan, makin lama hawa aneh itu makin menggelitik di seluruh tubuhnya. Mendadak ia berteriak penuh hamarah. Hei, apa yang kau tertawakan? Aku mencertawakan kasih tolol yang picik pengetahuannya, tak kusangka kau begitu bodoh sehingga soal ini pun tidak kau pahami. Tanda petik. Setelah berhenti tertawa, kembali suara itu berkata, jika kau tidak tahu, baiklah ku beritahukan kepadamu. Pil kurak-kurak berusia selaksa tahun berasal dari perut seekor kurak-kurak berusia selaksa tahun yang hidup di puncak paling tinggi Bukit Gobisan, di dalam lambung kurak-kurak tersebut hanya terdapat dua butir pil berwarna merah yang memiliki. Kasiat luar biasa, suatu hari ayahku berhasil menemukannya secara kebetulan, dia memaksaku untuk menelan kedua-duanya, tapi secara diam-diam aku menyimpan sebutir di antaranya. Dan sekarang kau mempersembahkannya untuk baktimu kepada ku jengek Hei E. Kang cepat. HMMM, mulut yang usil pantas ditampar teriak orang itu segera. Begitu ucapan terakhir diutarakan, mulut Hei E. Kang telah ditampar satu kali dengan cukup keras. Begitu kerasnya tamparan tersebut, membuat pandangan mati Hei E. Kang berkunang-kunang. Menyusul tamparan tersebut, tiba-tiba Hei E. Kang mengendus bau harum yang semerbak berhembus lewat. Satu ingatan dengan cepat melintas dalam benak si anak muda itu, segera tanyanya. Aku sama sekali tidak membalas walaupun kau telah menamparku satu kali, sebagai gantinya apakah aku boleh mengajukan sebuah pertanyaan kepadamu. Soal apa? Sebenarnya kau ini laki-laki? Atau perempuan? Tujuh hari kemudian, bila kau berhasil mengalahkan diriku, hal ini akan kau ketahui dengan sendirinya. Sementara itu, aliran hawa panas yang mengalir di dalam tubuh Hei E. Kang telah berputar semakin cepat, lambat laun si anak muda itu mulai tak sanggup untuk menahan dirinya. Makin lama kesadaran Hei E. Kang semakin berkurang, dia mulai kehilangan pikiran dan perasaannya. Dari keadaan samar-samar dia menjadi sadar kembali, tapi kemudian pingsan kembali. Semua otot-otot di dalam tubuhnya serasa mau putus semua, hampir semuanya menonjol keluar seperti ular-ular berwarna hijau. Hei E. Kang menggertak giginya kencang-kencang dan sekuat tenaga menahan siksaan serta penderitaan itu. Hari pertama akhirnya berlalu juga, ketika Fajar menyingsin Hei E. Kang membuka matanya kembali, ia temukan kembali tubuhnya masih duduk di tempat semula, hanya di sekitarnya telah didirikan sebuah gubuk untuk tempat berteduh. Ketika ia merasa dahaga, secawan air disodorkan kepadanya dari belakang, ketika lapar sebuah baki dengan beberapa biji bakpao dan beberapa macam sayur dihidangkan di hadapannya. Tapi, ada satu persoalan yang membuat Hei E. Kang merasa tak habis mengerti, saban kali dia ingin berpaling untuk menengok ke belakang, baru saja kepalanya diputar, suara bentakan nyaring telah menggelegar memecahkan keheningan. Jika kau berani memutar badan, akan kubunuh dirimu sekarang juga. Hari demi hari berlalu dengan cepatnya. Golok yang dingin dan tajam itu tetap dipalangkan di tengkuk Hei E. Kang dan tak sedikit pun bergeser dari posisinya. Akhirnya Hei E. Kang berhasil juga melewati tujuh hari siksaan dan penderitaan yang paling berat sepanjang hidupnya. Menjelang hari kedelapan pagi hari, Hei E. Kang merasa bahwa golok yang menempel semula di tengkuknya, kini sudah tidak terasa lagi. Hei E. Kang merasa amat terkejut sekali dengan suatu gerakan cepat dia membalikan badannya ke belakang. Tapi apa yang kemudian terlihat membuat pemuda itu kembali berseru kaget. Ternyata lebih kurang tiga kaki di hadapannya telah muncul seorang nona bergaun hijau, baju hijau dan mengenakan kain kerundung berwarna hijau pula di atas wajahnya. Satu hal yang membuat Hei E. Kang amat terkejut adalah nona berbaju hijau itu meski berdiri tak bergerak di posisinya, namun sepasang kakinya justru tak menempel di atas permukaan tanah. Seseorang yang bisa berdiri tanpa menempel di atas permukaan tanah jelas memiliki ilmu meringankan tubuh yang luar biasa, dan nyata sekali kalau nona berbaju hijau itu telah berhasil mencapai tingkatan seperti itu. Kecuali melihat bentuk badannya yang ramping serta wajahnya yang berkerundung kain hijau, Hei E. Kang tak berhasil melihat jelas paras muka nona itu. Tapi dilihat dari bentuk tubuhnya yang ramping dan tinggi semampai, bisa diduga kalau nona itu memiliki paras muka yang cantik jelitampak bidadari dari kahiangan. Hei E. Kang segera menjura dari kejauhan sambil serunya. Terima kasih banyak atas pelayanan nona yang begitu baik selama tujuh hari terakhir ini. Gelak tertawa yang merdu dan nyaring bergema tiba-tiba dari balik kain kerudung mukanya, kemudian ia menegur. Hei E. Kang, mengapa kau berterima kasih kepadaku? Suatu pertanyaan yang sangat aneh, Hei E. Kang jadi tertegun untuk beberapa saat lamanya. Kalau sebelum pertemuan ini dia selalu mendengar suara teguran yang dingin kaku dan amat tak sedap didengar, maka suara ik terdengar sekarang begitu merdu dan menarik hati, mungkinkah dia bukan orang yang pertama kali itu? Untuk beberapa saat lamanya Hei E. Kang cuma berdiri termangu sambil mengawasi nona berbaju hijau itu tanpa berkedip, dia tak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan tersebut. Mendadak. Terdengar nona berbaju hijau itu menegur lagi dengan suaranya yang merdu merayu. Hei E. Kang, hayo cepat katakan, dengan care apa kau hendak berterima kasih kepadaku? Hei E. Kang tertawa hambar. Terima kasih. Terima kasih.